Intro Pelatih Persib Timnas Indonesia tidak punya peluang menang melawan Jepang Menzelanglah kelanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Komentar mengejutkan datang dari pelatih Persibandung Bojan Hodak Dalam sebuah wawancara dengan awak media Bojan mengungkapkan pandangannya terkait peluang Timnas Indonesia Yang akan berhadapan dengan Timnas Jepang pada 15 November 2024 Mendatang di Stadion Utama Kelura Pungkarno SUGPK Jakarta Timnas Indonesia memang akan menjalani dua pertandingan penting di bulan November 2024 Yang pertama melawan Jepang dan kemudian berhadapan dengan Arab Saudi Kedua tim tersebut merupakan lawan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Namun Bojan Hodak memberikan pandangan yang cukup pesimis terkait peluang Indonesia melawan Jepang Saya tidak melihat adanya peluang Pertandingan kedua mereka Indonesia akan bermain melawan Arab Saudi Untuk yang satu ini oke ada peluang Tapi melawan Jepang saya pikir berat Ujar Bojan saat diwawancara oleh media Pernyataan ini tentu mengejutkan banyak pihak Mengingat Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan di bawah kepemimpinan Sinteyong Namun Bojan lebih menyoroti kekuatan Jepang yang menurutnya sulit untuk ditanding oleh Indonesia saat ini Bojan lebih lanjut menjelaskan bahwa Jepang merupakan tim yang saat ini berada di level tertinggi di Asia Jepang itu terlalu kuat untuk saat ini Mereka saat ini merupakan tim terbaik di Asia Tambah Bojan Pernyataan ini bukan tanpa alasan Jepang telah menjadi salah satu kekuatan utama sepak bola di Asia selama beberapa tahun Mereka konsisten tampil di piala dunia dan sering tampil mengesankan di berbagai turnamen internasional Tim Samurai Biru sebutan untuk timna Jepang memiliki banyak pemain berkualitas yang bermain di liga-liga top Eropa Pengalaman internasional mereka serta gaya bermain yang disiplin dan cepat membuat Jepang menjadi lawan yang sulit untuk ditaklukkan bahkan bagi tim-tim kuat lainnya di Asia Pemainya 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 Terima kasih.